5, 4, 3, 2, 1 Apa kabar bro? Alhamdulillah, di khair Akhir Anyway nih, kita nih kepengen bahasa Gimana puasa lo? Eh, ya begitulah bro, puasa Tapi harusnya kan lo ada di Jakarta, tapi gak bisa Kemangin gue janji emak lo terawah Semuanya pada berantakan Anyway, kita nih mau ngebahas tentang Didi Kempot Dan udah minta izin juga ya sama istrinya ya Udah atas Persetujuan dengan istrinya juga Saya pengen kemudian kisah hidup beliau ini Menginspirasi semua orang Dengan, dengan apa namanya, cara yang tepat Dengan cara yang tepat Banyak lah yang bisa kita bicarakan Karena beliau memang inspirator Tapi yang pertama dulu bro, ini yang heboh dimana-mana Agama beliau itu apa? Beliau sejak 1997 sudah Islam 1997 sudah Islam? Karena menikah Karena namanya kalau gak salah Donasius Dionisius Dionisius Itu sekarang KTP beliau itu di Surakarta Surakarta dan beliau sudah mu'alaf Dan mohon maaf saya klarifikasi Foto yang beredar Yang beliau di dalam peti Ada foto beliau peti Itu huwak Coba di zoom Itu bukan wajah beliau Dari pulang dari rumah sakit Disolatkan Sampai berangkat ke pemakaman Dilakukan secara Islam Jadi itu huwaks? Itu huwaks Gila, karena ada orang bikin huwaks Maka saya kemudian begini Kenapa kemarin saya posting Saya harus mengatakan dengan tiket bahwa beliau muslim Inilah kelemahan orang plus 62 Orang mati yang diributin soal agama Soal agama Padahal agama beliau jelas gitu loh Agama beliau jelas Kan kasihan keluarganya Kasian keluarganya Bahwa kemudian Beliau beragama itu Kemudian diramekan di Di medsos Beliau muslim Dan beberapa kali pengajian di pondok Dan sering beberapa kali Manggung sama saya di pondok Ya itu dia Makanya begini kan Maksud gue gini Oke, beliau muslim ya Alhamdulillah Dan beliau puasa Dan beliau puasa Nah Gini Seandainya misalnya beliau tuh Non muslim juga Harusnya yang ketika meninggal Udah lah jangan ngebahas itu dulu Bahas nah Gila juga akan yang terbaik lah Iya Kenapa kemudian kita melalui ribut ini Di grup WA Di Facebook Instagram Alhamdulillah Gak kasihan Makanya saya cuma bilang Tolong doa terbaik untuk beliau Lu kenal banget kan ya Kenal pake banget Bahkan di beberapa tempat Kalau saya kadang turun dari pesawat Lupa kalau saya go sunah Masih di kempot Ya Allah Ya karena emang kita deket itu Karena kita sering manggung Saya tau sejarahnya beliau Dan beberapa Pas di Ponorogo Yang rame banget itu Dia kan bilang Terima kasih ya Gus Saya sekarang bisa kembaliin Gini gana gana doanya Gus Miftah Beliau yang mengatakan Itu karena waktu itu Pas rame-ramenya kita itu Dia telepon Gus Saya tuh sering lihat Youtubenya Gus loh Mbak saya didoakan Ikut-ikutan viral Itu satu atau dua bulan Sebelum beliau Betul-betul hit lagi Itu kan Beliau itu kan nama kempot nih Buat orang yang gak tau Nama kempot itu kan Artinya penyanyi jalanan nih Kempot itu Komoditas Pengamen Trotowara Komoditas Pengamen Trotowara Karena memang beliau dulu Hidupnya di Trotowara Hidupnya di Trotowara Betul Dan lagunya dia Itu yang pertama Itu hebohnya di Suriname Di Suriname Orang-orang Suriname Hari ini heboh Dengan meninggalnya beliau Jadi beliau Tidak hanya teknologi di Indonesia Beliau pernah bilang sama saya Gus Kita kapan-kapan Bareng ke Suriname ya Waktu saya menolak Gara-gara Apa penerbangannya bro Waduh panjangnya Berapa lama tuh Dari Belanda itu Masih separuh Wah kira Kita ke Belanda Dari Belanda ke Suriname Masih separuh lagi Gara-gara Kita kapan-kapan dua Di Suriname Dan itu yang menarik bro Karena lagu beliau Dan dia tidak hanya sekali Berulang kali di Suriname Bahkan tidak hanya Orang Jawa yang suka Orang Suriname Yang non-Jawa Juga cinta sama beliau Betul sekali Dan lagunya dia itu Yang pertama Gue lupa lagunya apa Tapi yang heboh itu Bukan di Indonesia Di Indonesia Malah gak ada yang dengerin Pada saat itu Di Suriname nya gila Udah gitu Stasiun radio Belanda Juga muterin lagu-lagu dia Jadi hits nya di Belanda Dan di Suriname Ini bagi saya Lebih dari seorang legend Maestro dia Iya bener Di komunitas itu Ini bagi saya luar biasa Dan beliau ini Kalau tidak salah Beliau ini adiknya Mami Prasetyo Mas Mami Mas Mami Yang almarhum pelawat Srimulat Yang jelas Beliau sampai hari ini Kalau tidak salah Sudah menciptakan 800 judul lagu 800 800 Ini gak main-main bro Gak main-main Artinya Saya banyak belajar Dari kesederhanaan beliau Orangnya humble Mau bergaul Dengan siapapun Maka Begitu Saya kemarin Berangkat ke Jakarta Ya kan Karena ada Hal urgent Yang harus saya lakukan Pagi harinya Saya belum tidur Dapat berita itu Langsung saya shock bro Lu 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 sedekat apa Sama dia sih Gimana ya Beliau sering telpon Sering curhat Terakhir kita manggung Dua bulan yang lalu Dikendal Beliau bilang Gus Secepat mungkin Saya harus ngaji ke pondok lagi Kemudian kita Dia pengen umroh Dia bilang begitu Oke Dan belum sempat umroh kan Dan belum sempat umroh Maka nanti saya niatkan Kalau saya kemudian umroh Saya badalkan untuk beliau Jadi umroh saya untuk beliau Karena beliau sudah tidak ada Saya begini bro Saya kemarin agak menangis Itu begini Yang paling membuat saya sedih Saya punya tiga kawan Semuanya seniman Dan orang-orang luar biasa Meninggalnya Usianya hampir sama Siapa ini Yang pertama Kiintus Susmono Yang pertama Almarhum Bugiakso yang pertama Dan meninggalnya ketika saya Ngaji di Taiwan Lebaran Hari kedua Beliau hari pertama Solat id Siang masih nanti matamu Habis isa Dia nonton film Sama keluarganya Jam 11 malam pulang Minta dimasakin rawan Sama istrinya Makan Masuk kamar Gak ada Beliau cucunya Cucu mantu Mendadak Usia 52 tahun Masuk 53 Yang kedua Almarhum Kiintus Susmono Legenda dalang Di Indonesia Legenda dalang Meninggalnya usia Meninggalnya usia 52 tahun Dan dua orang ini Sama-sama dekat dengan saya Dan meninggalnya juga dadakan Sehari sebelumnya Masih telepon saya Lu tau gak Bahwa Mami Prakoso Meninggalnya di usia yang sama juga 53 tahun juga Jadi meninggalnya di usia yang sama Dengan didi kempot Didi kempot masuk 53 53 Itu almarhum Kiintus Sama mendadak Habis pengajian Habis asar Kasusnya sama Masuk rumah sakit Gak ada Dan hari ini Saya harus kehilangan Sahabat saya Masih di kempot Dengan cara yang mendadak Sama usia 52 Masih 53 Tiga orang Ini artinya apa Ini kita tidak bisa kemudian Ah saya masih popular Saya masih viral Saya masih di orang top Usia saya masih gini Kapan pun kita harus Gue juga gak ngerti Sampai saya bilang sama istri saya Sampai bilang sama bunda Bunda Belajar dari itu Teman-teman apa Dekat semuanya Yang lu gak tau Maksudnya gak ada gini loh Tidak ada tanda-tanda Sakit Ini covid bukan-bukan kan Bukan Karena keluar beritanya Pertama-tama Covid Ini banyak banget Saya Saya tadi pagi chatting sama Istri beliau Saya bilang Mbak Eh saya bilang bukan mbak Mbak Mas didi kempot itu kan Tidak pernah Curhat sama saya Soal sakitnya Sebenernya beliau sakit apa sih Memang Dua tahun terakhir Beliau melasakan sesak Sesak nafas Tapi itu bukan penyakit Macem-macem Cuman sesak biasa itu Dan selama itu Luar biasanya Almarhum ini bro Diajak ke rumah sakit Beliau gak mau Alasannya apa Gak mau nyusahin orang Gak mau nyusahin orang Maka hari ini Kita semuanya punya harapan Sebenernya Bagaimana kemudian Besok kalau kita mati Seperti mereka-mereka ini Gak nyusahin orang Karena hari ini Banyak kalau kita mati Itu banyak nyusahin orang Itu dia memang Nyusahin orang Habisin harta Semuanya Baru meninggal Kita semuanya Berharap Artinya saya kemudian Kayak orang almarhum Gintus Bugiakso Masjidik kempat Ini bagi saya orang-orang baik Yang kemudian oleh Allah Dikasih kemudahan Untuk kembali kepadanya Tidak dengan cara yang Nah bro Tapi ada apa Dengan tahun ini ya Banyak musibah Banyak orang-orang hebat Meninggal dunia Yang kita lihat Seminggu yang lalu Guru kita Dari Martapura Dari Kalimantan Selatan Guru Zuhdi Yang meninggal di Jakarta Dibawa pulang ke Kalimantan Selatan Masya Allah Glenn Fredly kemarin Glenn Fredly Ashraf Sin Ashraf Sin Gak terprediksi semua bro Dan meninggalnya tuh Yang beneran Tidak ada sakit gak Dadakan semua Glenn Fredly ada sakit Tapi kita gak tau sih Tapi bisa dadakan semua Itu artinya Bahwa nih kita yang lagi Seger-seger gini Ngobrol Dan sebagainya Tiba-tiba besok mati Bisa kan bro Kalau dalam kajian Agama Dalam satu hari semalam Malaikat Israel itu Mendatangi kita Sebanyak 70 kali Melihat kita 70 kali Kata Rasulullah Artinya Kalau sehari semalam 24 jam Minimal dalam satu jam Dia itu mendatangi kita 2-3 kali Maka kemudian Dalam Al-Quran Kalau kita belajar agama Dia mengatakan Allah mengatakan begini Katakanlah Sesungguhnya yang kematian itu Kamu lari diharinya Dia akan menjumpai Ya gak bisa lari Gak bisa lari Kita hari ini gak bisa Gue paling populer di Youtube Paling populer di Instagram Selesai Selesai Mati itu kan rahasianya Tuhan Rahasia kematian itu ada tiga Rahasia waktu Rahasia Cara Rahasia tempat Waktunya kapan Pagi siang sore pantes Pagi mati pantes Yang menakutkan kita tidak tau itu Kedua rahasia apa Rahasia cara Caranya gimana Kita lagi podcast mati Dijabat pantes Tabrakan motor pantes Sholat pantes Bro lu tau gak Gue pernah hitam putih Live Live hitam putih Ngundang sniper Sniper Indonesia legendari Saat live Beliau meninggal dong Saat live Saat live Meninggal Meninggal jantung Saat live Jadi gak bisa tau Kapanpun anytime Tapi nih Gue mau tau Kita gak tau Kadang-kadang bisa jadi Lagi ngedit video kita mati Bisa Tapi bro Kita doakan Agus panjang umur Jadi orang sedunia mati Dia hidup sendiri Very panjang umur juga Fair ya Ntar gak nge-switch Kamera Pusing gue Tapi begini bro Gue mendengarkan kabar Benar bahwa Didi Petet itu Eh Didi Petet Didi Petet itu udah meninggal ya Didi Kempot itu Bekerjanya terlalu capek Ada orang yang Ada produser kemarin Yang ngomong sama gue Mas tau gak Didi Kempot ini Sama seperti Olga Orangnya gak enakan Gak bisa nolak Jadi kalo misalnya Ayolah mas kesini Dia lakuin Lu mas sih Dia tidak ngelak Dia tidak ngelak Fisik Dan itu mirip lu Ya makanya Iya gak Gue pernah ngomong gak sama lu Lu sampe bilang Kantong mata lu Gue coba diliat Iya tuh Hitam loh dia tuh Gila ini orang Makanya kita sekarang begini Ini pelajaran Tidak hanya untuk kita ya Untuk semuanya Ketika orang punya kesempatan Untuk bisa membahagiakan Orang lain Dengan aksi kita Dengan penampilan kita Ternyata Jangan sampai kita Diatur oleh jadwal Dan kita harus mikirin Diri kita juga Iya dan kita Kita yang ngatur jadwal Bukan jadwal yang ngatur kita Artinya memang Bukan kok kemudian Mas Didi Mas Didi Kempot itu Minta apa ya Tapi dia gak enakan Gak enakan Dan sekarang Perusahaan manapun Kalo belum ngundang Didi Kempot itu Gak keren bro Lo yang gue sedih tau Apa yang gue sedih banget Adalah Didi Kempot itu Udah mau kesini bro Udah pernah Udah mau podcast sama Udah Terus kenapa SBB Oh Pak Antas Di komen-komen Instagram kita Belum sempat podcast Sama Mas Didi Korbu sih Udah mau kesini Udah janjian kesini Kenapa SBB Udah dong Akhir kan gak bisa ya Karena beliau di luar kota juga ya Terus istirahat juga Begitu gue denger kabar Itu yang gue seselin Gue bahkan belum pernah Gue ketemu dia Udah pernah sekali dua kali lah Pada saat show lah Ada show gitu Tapi harusnya gue belum pernah Ngobrol sama dia Yang bener-bener ngobrol Itu belum pernah Dan Akhirnya orangnya Meninggal Akhirnya Something wrong Something really wrong Dengan tahun 2020 ini Dan di tahun-tahun terakhir Beliau sangat semangat Ketika berbicara keagamaan Oh ya Nah ini gak ada yang tau Bahkan beliau itu Pengen duet dengan Habib Sheikh Menyanyikan lagu-lagu islami Pengen deket dengan tokoh-tokoh besar Tokoh-tokoh ulama-ulama Kiai-kiai Dan beliau pernah membuatkan lagu Untuk NO judulnya Islam Nusantara Wow Ini di musim kayak gini Selain terakhir kemarin Ojo Mude itu Ojo Balik itu Dia udah bikin lagu lagi Lortoko Tom Balungo Baru mau rilis Begitu produktifnya seorang Dan lu tau gak ya Yang menarik dari dia Di saat orang-orang Indonesia Lagi menggemari K-pop Menggemari lagu-lagu barat Dan sebagainya Dia sendirian Almost sendirian Lagu tradisional Lagu tradisional Bertahan Bertahan Diundang di TV-TV Dan bahkan tidak hanya bertahan Booming Booming Diundang di TV itu kan gila Dan orang yang tidak tau bahasa Jawa Tau Cinta dengan lagunya Bahkan ada yang gak ngerti Bahasanya artinya apa Sampai Bahasa Sobat Ambiar Sad Girl Apa namanya itu Eboh dimana-mana Itu dimana-mana Dan itu bukan bahasa dia Bahasa dari fans Dan itu artinya Bahwa sebenarnya Kalau kebudayaan kita Atau lagu-lagu tradisional Kita dinyanyikan Atau dibawakan secara benar Mungkin TV-TV juga bisa nerima Jadi di tempat itu Dikejar-kejar TV Bro dimana-mana Dimana-mana Media semuanya ngejar dia Ya siapa sih yang ngejar lagu tradisional Tidak hanya lokal nasional Internasional Iya Siapa yang ngejar lagu tradisional Di TV-TV Mana ada Sebelumnya Sebelumnya Dia nge-breakthrough Apa yang ngerusak Artinya ini Ini bagi para pemula Bagi para pemula Ini harus belajar Dari kisah ini Bagaimana kemudian ketika Hobi Itu disalurkan dengan tepat Dan ditekuni dengan istiqomah Dengan kontinu Itu bisa jadi Ini guru kita Ada gantinya gak bro Saya berharap ada ganti lah Sekarang udah mulai banyak Penyanyi-penyanyi muda Yang mengikuti jejak karir Masih dikempot Salah satunya Salah satunya Santri kita Deni Caknan Yang Kartonya noneng Awi Medoh janji Ini sekarang juga mulai Ini sama-sama orang Awi Sama-sama orang Awi Saya berharap Walaupun mohon maaf ya Barangkali begini Kalau Nama asin tadi siapa Di Alah malupa saya Itu barangkali belionya Barangkali belionya Fana Tapi dikempotnya Akan abadi Dengan lagu-lagunya Iya Betul Kalau posisi beliau Tidak tergantikan lah Tapi gini bro Dia tuh punya karakter Itu yang susah Wajahnya Mukanya Godfather of Broken Heart Broken Heart Dan itu julukan dari orang Karena mencintai lagunya Jarang bro Ya sama hanya ketika Lo dibilang Apa namanya Father of Youtube Itu kan sebutan dari orang Dari orang Kan gak mungkin Kita nyebut di kita sendiri Gila hormat banget Dan untuk Mencapai posisi tersebut itu Gak Gak gampang Gak gampang Gak gampang Saya pikir sekian Ujian Cobaan Rintangan Halangan Yang pernah dialami oleh Mas Kempat Tapi Tapi gak bro Ini pertanyaan yang tadi Belum lu jawab Sebenernya Gak penting juga sih Tapi maksudnya gini Ada apa sih dengan tahun 2020 ini Something wrong Saya kemarin Baru tadi pagi Saya masih di Bali Tanya begini Di WA Bah Kenapa sih Banyak orang baik Di tengah puncak karirnya Itu banyak yang dipanggil oleh Allah Kemudian dia bilang sama saya Saya nangis bro Dia bilang Tolong Abah jangan viral-viral banget Ya bener bro Gue sayang sama lu bro Jangan bro Gue sampai Dari kemarin sampai malam ini Belum-belum tidur Sampai pagi ini Lu gila kan Enggak karena aku masih Masih shock dengan Masih shock dengan Lidik keempat Lidik keempat Makanya kenapa hari ini Aku nge-berketemu sama kamu gitu Tapi gini ya Bukan soal podcast Aku nge-berketemu sama kamu hari ini Karena kita gak tau Umur bro Wallah Karena aku cinta sama lu Lu gak tau umur Maksudnya lu gak tau umur Lu berpikir Lu duluan Apa gue duluan Ya Kan begini Lu sama gue Tua-tua lu Tapi ya mohon maaf Mati tuh selanjutnya tidak harus tua Berarti bisa lu duluan dong Ya kan Walaupun saya lebih muda daripada lu Lu lebih tua daripada gue Biasanya mati lu duluan Sama aja dong Sama aja dong bro Jangan dong bro Insya Allah Insya Allah orang-orang yang Senatnya semena berkebaikan Dipanjangan umurnya oleh Allah Kalau tau kemudian dipanggil Kayak masjid keempat Insya Allah yang terbaik Tapi apa hukumnya secara Islam Ketika seseorang Seperti di keempat Yang berkarya Yang membantu Yang apa hukumnya Ketika dia meninggal Apa Kan Begitu banyak kebahagiaan Yang dia wariskan Untuk bangsa ini Apa yang didapat Ini bagi saya jariah Sodaqo jariah Untuk bangsa ini Bagaimana kemudian Orang-orang begitu menghayati Yang tadinya Pernyampus soalan hidup Mohon maaf kalau lo liat Pengajian-pengajian gue Kan banyak quote-quote itu Quote-quote ambiar itu Saya belajar dari beliau Untuk mendalami teman-teman Milenial ini Ternyata butuh quote-quote Ambiar Maka bahasa-bahasa kita kan Banyak yang quote-quote ambiar itu Termasuk saya bilang Ada satu mas kawin Yang paling dibenci oleh wanita Apa itu? Mas kawin yang paling dibenci oleh wanita Adalah mas kawin lagi Itu dari dia? Enggak Ini bahasa Enggak Saya ngomong seperti itu Karena terinspirasi dari beliau Karena terinspirasi dari beliau Enggak semua orang bisa loh bro Enggak Apalagi penyanyi tradisional Kembali lagi begitu Bahkan pemakamannya disiarkan live Penyanyi tradisional Penyanyi tradisional Kalau rock Pop Masih Masih lumrah Tapi ini yang ditakutkan ya Maksudnya orang-orang seperti ini Itu gak munculnya setiap tahun kan bro Saya bilang Kayak Dalangki Itu sesuatu Yang beliau ginda Di Belanda Di Eropa Beliau diundang Sampai hari ini Belum ada yang menggantikan posisi beliau Sama halnya orang-orang besar Kayak Gus Dur Tidak setiap saat Bener gak Benyamin S Benyamin S Enggak Orang-orang seperti ini belum tentu Muncul sekian tahun Persoalannya kemudian Kita harus termotivasi Untuk itu bro Itu loh Dan kita punya kesempatan yang sama Selama kita masih hidup Selama kebaikan-kebaikan itu kita lakukan Kita bisa seperti mereka Bener gak Iya bener Aku, Korbuser Semuanya punya kesempatan yang sama Bener Sebelum kita dipanggil oleh Allah Tapi sekarang gue mau nanya sama lu bro Lu bicara jadi kempot seperti itu Gak enakan dan sebagainya Gue sempet ngobrol sama Gini ya Gus Mifta ini gila banget ya Ini beneran loh Gue tuh peduli sama dia Gue sampai ngomong Bro, udah bro kurangin Dia tuh gak enakan Sama orangnya gak enakan Jadi kalau misalnya Ceramah disini Ya kan dakwah disini Kita buka-bukaan Supaya teman-teman tau ya Teman-teman masih ditau Semua diambil sama dia Bukan Bukan duitnya Bukan gak karena duitnya Enggak Kalau semua diambil Gila lagi bro Kamu tau gak Dari tiga asisten pondo Yang nerima jadwal HP mereka Per HP Berapa permintaan jadwal yang masuk Tiap hari Berapa Satu hari Per HP itu Ada yang 150 Ada yang 200 Permintaan Artinya sehari tuh Minimal ada 500 permintaan Dan lu harus milih Di luar yang datang ke pondok langsung Artinya kalau 500 aja Satu bulan berarti berapa 15 ribu permintaan Kalau seribu saja Saya setiap tahun ngaji Berarti 15 tahun permintaan Satu bulan habis bro Dan ini saya harus milih Milih saja waktu saya sudah habis Maka saya sangat bersyukur Walaupun selama covid ini Sudah saya ngansel 300 jatah lebih Saya bersyukur Ada quality time Untuk keluarga saya Bisa istirahat Sesuai yang lu mau kan Karena dia pernah marah-marah ya Sama saya Lu gila Kantong mata lu Sampai kayak gitu Gila Dia tuh sehari bisa di 4 kota 5 kota Masalahnya Sedangkan naik pesawat juga Kan keseringan juga Kan gak enak badan kan Rasanya kan Bukan gak enak lagi bro Mau naik bisnis Mau naik VIP Kayak apa-apa Sama aja Oksigen juga kurang Oksigen juga kurang Tapi lu lakuin Ya makanya ini dengan Pelajaran dari masjid kempot ini Kafa Bilmauti Waidun Telah cukup kematian itu Memberikan nasihat Ya Insyaallah Insyaallah Saya jujur Saya bilang sama bunda begini Saya tuh merasa bersalah Dengan Dedy Korbuser Kenapa? Karena saya belum bisa Membimbing beliau Sebagai seorang muslim Karena saya gak punya waktu Loh Saya bilang sama bunda Saya nangis bro Tanya bunda ya nanti Kalau saya telpon Pernah gak Gus bilang gitu Sama bunda Aku merasa bersalah Disitu gitu loh Jadi seolah-olah Saya lari dari tanggung jawab Dampingin kamu gitu loh Tapi bener Tapi bener Maksudnya Kemarin tuh kan Gue sempet Ngomong ngobrol Sama Habib Jafar Habib Jafar Lu kayaknya suka Dedy Asik orang-asik Dia kan ngomong bahwa Ketika seorang walaf itu Ya harus didampingi Gitu kan intinya kan Harus? Dan gue kan milih Lu gitu kan Gue pingin lu Artinya lu mau nyalain gue kan? Iya iya Karena kan cocok-cocokan dong Ustaz tuh kan cocok-cocokan bro Iya Artinya ya Semua ustaz itu baik Baik Tapi kan hati Tidak bisa diingkari Semua guru juga baik Tapi kan ada guru favorit Dan gue pernah bilang sama lu Gak usah banding-bandingkan ustaz Dengan siapa Kita boleh belajar Jadi salah kalau orang mengatakan Wow Dedy korup Dikup sama amin Eh Dedy tuh lebih cerdas daripada gue Bos Gue gak dikup sama dia Gue nyuruh-nyuruh Dia datang kesini Eh PSBB Tidak bisa datang Padahal kita rencanain malam puasa pertama Kita teramai bareng Kita bukan ada acara satu lagi cancel ya Iya Di Terenggalek Terenggalek ya Terenggalek Acara off air kita Iya ya Di Terenggalek Sama Pak Bupati Kemarin ulang tahun beliau nya Pas acara kita Ucap menulang tahun sama Bupati sana Iya Bupati Ipin Bupati 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 Terenggalek Maaf Tidak bisa datang Bukan maaf Tidak bisa datang Karena gak ada Memang Tidak ada yang bisa datang Tapi ya gitu Pak Bupati Walaupun gak datang Ya boleh lah di transfer Ya lumayan ya Ya untuk rakyat disana Maksudnya Tapi gini deh Terakhir nih bro Lu akan mengurangi jadwal lu gak sih nanti Insyaallah Saya belajar dari Almarhum Gendos Almarhum Bukiaqso Dan sahabat saya Mas jadi keempat Saya akan mengurangi jadwal Artinya mengurangi jadwal Saya akan tambah Waktu ngaji di pondok Sama anak-anak sana Iya lah Mereka juga butuh ya Ntar kapan-kapan Gue ngesana aja lah Gue belajar sama lu Di sana aja lah Lu kan kurang ajar banget Itu loh Suruh datang susah Jadwal lu ternyata juga gila Ini yang lain istirah Lu masih kerja juga Masanya gini bro Ini kesian rakyat-rakyat Work from home Buat gue work from home Gak ada masalah Gak ada masalah Tapi kan buat orang-orang Gini ya Lu aja deh bro Lu kan off air kan Banyakan off air Lu penyanyi-penyanyi band Gimana ceritanya Mau ngeluh juga gak enak Katanya artis Bener gak? Mau ngeluh katanya Wah artis kok ngeluh Hidupnya aja cetar Kenapa ngeluh? Padahal ini mohon maaf PSBB ini Corona ini Tidak mengenal profesi Semuanya kena Orang baik Orang jahat Makanya kemarin kenapa Gue minta tolong elu Untuk posting Supaya donasi Kepada GG kampung Mereka itu Juga kena Walaupun mereka Gak teriak Karena mereka menjaga Kehormatan mereka Untuk tidak minta-minta Kepada siapapun Tidak teriak Tapi terasa Tidak teriak Tidak teriak Tapi terasa Diam bukan berarti Tidak butuh Bener gak? Bener Makanya yaudahlah Kita belajar Di kemport Legenda kita ini Kita doakan Cuman gue gak suka Posting video itu Yang mana? Video itu Kenapa gak gue yang ngomong sih? Kenapa gue harus Ngarung buke lu Ada di Instagram gue sih? Ya Dan sekarang udah gak ngarung Gak nambah Gak nambah follower gitu Udah abis Udah abis Tapi bener Itu kemarin Lu Mbak Inul Yang secara sukarela Membantu kita itu Doa-doa dari gue Luar biasa Terima kasih Mas Tapi terkumpul gak? Berapa lu? Sampai hari ini sih Udah di atas 100 juta Lumayan lah Lumayan lah Untuk adu lebaran Lumayan lah Lumayan lah Ada 150 juta lah Itu semuanya Pure kita berikan Kepada teman-teman Di kampung-kampung Makanya Hal-hal seperti ini Harus kita perbanyak Karena kita gak tau Umur kita sampai kapan Ya nanti sebelum youtube Kita minta doa fatihah Sekali untuk Masih dikumpul lah Mudah-mudahan Beliau tenang disana Diberikan tempat terbaik Dan kita-kita orang yang Meneladani beliau Semuanya punya kesempatan Bisa menjadi legenda Seperti Mas Ya udah deh Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Terima kasih bro Jaga puasanya Amin Kita kapan ketemu lagi Secepatnya 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 Dan salam dari Pak Menteri Oh iya tuh Kita doakan beliau Kita ngobrol sama beliau yuk Harus Aduh kesian Dan beliau tuh orang yang Luar biasa Subhanallah Mendapatkan Ini kita bicara tentang Pak Budi Karya ya Kita bicara tentang Pak Budi Karya Luar biasa Ya kapan-kapan kita Dia harus jalan lagi Karena job dia banyak juga Apaan Emangnya lu Eh makasih loh Sama-sama ya Bukan Jangan lupa Bukan makasih ya Apanya Bajunya anda Jangan lupa lebaran kirim kado ya Siap Siap Saya kirimkan segera Thank you bro Oke 5 4 3 2 1 Close the door